selamat menikmati yang bisa digunakan untuk menonton televisi digital silahkan teman-teman simak video ini dari awal hingga akhir supaya teman-teman bisa menerima informasi secara utuh ya teman-teman sekalian kadangkala kita kepingin menentukan arah atau menentukan arah pada pemasangan antena ataupun parabola pada TV kita nah ini adalah salah satu cara yang mudah sekali untuk teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa melok ataupun mengkunci antena ya arah antena pada TV teman-teman supaya mendapatkan siaran digital yang lebih banyak ataupun mendapatkan channel-channel kesayangan teman-teman sekalian ya caranya mudah sekali teman-teman dengan menggunakan Android teman-teman bisa ataupun smartphone teman-teman bisa melakukannya gitu ya tentunya dengan bantuan alat ya teman-teman supaya bisa menerima siaran untuk membantu melok ataupun mengkunci arah dari antena setelah teman-teman menggunakan aplikasi sinyal TV digital teman-teman bisa tentunya bisa menggunakan alat ini untuk membantu melok ataupun membantu mencari lokasi yang tepat ya lokasi antena yang tepat arahnya ya biar nanti ketika di luar nggak keluar masuk keluar masuk untuk mencari sinyal gitu cukup dengan membawa HP atau Android teman-teman sekalian ya caranya teman-teman silakan simak video ini sampai akhir biar mendapatkan informasi yang utuh ya teman-teman sekalian ini adalah gambaran ketika kita menggunakan HP Android kita untuk mencari televisi ataupun siaran digital teman-teman sekalian ya tadi ada acak ada informasi sinyal informasi kekuatan sinyal dan sebagainya jadi banyak sekali informasi yang didapatkan dari HP Android kita caranya seperti ini teman-teman sekalian pertama kita hubungkannya antara kabar RCA pada EasyCab ya EasyCab yang punya teman-teman dengan STB Setopox ya teman-teman nah ini terhubung semua seperti ini ya pastikan semuanya terhubung teman-teman pada Setopox yang kita miliki gitu ya setelah itu nah ini teman-teman RCA ini biar bisa ditaruh di luar ya bisa RCA yang panjang teman-teman gitu ini saya mencontohkan yang RCA yang pendek ya biar bisa ini kalau misalkan teman-teman mau mengelok atau mengkunci itu bisa menggunakan RCA yang panjang gitu ya ini udah terhubung tadi ya dengan kabel RCA kemudian EasyCab itu kita hubungkan dengan use apa dengan USB ya dengan kabel USB ini yang female ya dengan melnya karena si EasyCab nya itu USB female ya atau apa jantan maka kita ini hubungkan dengan yang pertinanya nah kemudian kita salurkan ke OTG ya teman-teman OTG USB yang kemudian kita salurkan ke Android kita teman-teman oh iya sekedar informasi teman-teman ini saya menggunakan aplikasi EasyCab seperti ini ya aplikasinya juga EasyCab kemudian ditambah dengan aplikasi no root firewall supaya teman-teman itu terhindar dari iklan-iklan yang mengganggu pada pada saat teman-teman itu mau mencari siaran digital gitu teman-teman kemudian biar tidak terlihat di ininya nah kemudian di non-aktifkan aja notifikasinya gitu teman-teman sekalian ya seperti itu semuanya tinggal colok aja OTG nya ya muncul langsung siarannya muncul teman-teman seperti ini nah ketika udah colokan tinggal klik OK aja ya klik OK OK terus nah ini udah muncul teman-teman siaran pertama teman-teman pada TV digital yang muncul gitu kita tinggal ini aja searching ataupun mencari baik itu secara manual ataupun secara otomatik ya teman-teman sekalian pada pencarian pencarian sinyal teman-teman atau pencarian arah dari antena tersebut teman-teman ya ini adalah gambaran ya gambaran dari siaran digital pada Android kita gitu teman-teman sekalian nah ini kita coba ya untuk mencari ataupun menyimak digital ya televisi digital pada Android kita teman-teman sekalian ya seperti ini ya gambarnya jelas banget jernih ya gitu ini bisa sangat membantu teman-teman kalau teman-teman sedang ini ya mencari atau mengkunci akan mengkunci ya gitu ya seperti ini gambarannya teman-teman mau mengkunci sebelum teman-teman memutuskan untuk melok atau mengkunci arah antena bisa dengan alat easycap ini teman-teman mudah banget gitu harganya juga nggak terlalu mahal gitu dibandingkan ada dua tuh ada easiercap sama easycap sebenarnya sih secara kinerja sama saja gitu nah teman-teman bisa menggunakan easycap ini harganya separohnya dari easiercap itu sendiri teman-teman sekalian nah ini ya kita bisa menyaksikan banyak sekali ya channel-channel yang didapatkan dari siaran digital ini dari menggunakan bantuan easycap ini ya teman-teman jadi sangat membantu sekali teman-teman kalau misalkan teman-teman sekalian mau melok antena ini gitu bisa lihatlah secara ininya maksudnya bisa teman-teman melihat Oh ini kalau misalkan ditayangkan di televisi seperti ini nih kalau misalkan di HP seperti ini nanti di TV televisi seperti ini ini gambarannya gitu secara sepintas kilas gitu ya teman-teman sekalian gitu nah seperti ini ya teman-teman jadi ini begitu mudah dan bisa semuanya bisa men apa meniru apa bisa mengaplikasikannya ya saat mau mencari arah televisinya atau arah antenanya gitu maksudnya wah mantap sekali teman-teman ini wah nih siarannya juga keren-keren ya jernih-jernih gitu mantap lah ini sangat membantu kita semuanya khususnya pecinta atau penikmat siaran televisi ya karena sebentar lagi udah mau sudah mau migrasi siaran ke digital semuanya jadi dengan cara seperti ini bisa membantu teman-teman sekalian saat mau melok atau mengkunci antena teman-teman atau arah antena teman-teman supaya tidak bolak-balik muter-muter antena gitu bisa menggunakan bantuan seperti ini ya teman-teman sekalian jadi biar mendapatkan banyak channel salah satunya itu bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman nah ini melihat kekuatan sinyal tulisan kualitas sinyal tulisan ada bear nya dan sebagainya itu bisa digunakan sama fungsinya dengan televisi bisa menggantikan televisi kita sebelum kita mengkunci antena kita arah antena kita gitu jadi secara gambaran secara kualitas suara dan juga kualitas gambarnya itu jernih gitu mantap jiwa nah ini ya teman-teman saya yakin teman-teman juga bisa mengaplikasikannya ya mengaplikasinya nanti gitu saat teman-teman sudah mau migrasi atau mau berpindah ke siaran digital bisa diaplikasikan sebelum teman-teman benar-benar mengkunci arah antena teman-teman sekalian gitu nah ini ya lengkapnya seperti ini panjang itu kalau ini RCA kita bisa siasati dengan ambil RCA yang panjang pun dengan USB nya juga bisa dengan yang panjang gitu tanpa mengolah mengurangi kualitas dari gambar yang diterima ya teman-teman ini ya nah ini bisa dilihat sama persis kayak di layar televisi teman-teman sekalian jadi ini sebagai ya istilahnya itu miniatur lah gitu gambaran untuk menerima siaran digital pada televisi kita bisa menggunakan HP kita ataupun menggunakan smartphone kita ya teman-teman nah gimana teman-teman luar biasa kan ini bisa membantu sekali teman-teman sekalian gitu nah misalkan sedang mat apa ya TV kita itu ada trouble dan sebagainya juga bisa menggunakan HP ini untuk sebagai penggantinya teman-teman untuk menikmati siaran-siaran channel-channel favorit kita gitu ini menjadi alternatif pengganti televisi misalkan televisi kita sedang mengalami trouble atau kendala-kendala gitu misalkan tidak maunya atau sebagainya gitu ini bisa jadi alternatif menggunakan HP Android ataupun smartphone teman-teman sekalian gitu gitu jadi teman-teman setelah senantiasa bisa menikmati siaran-siaran channel-channel favorit teman-teman sekalian tanpa takut harus misalkan teman-teman nih pengen nonton serial drama sinetron atau sebagainya gitu wah ini bisa misalkan top TV nya lagi trouble bisa diganti dengan smartphone teman-teman gitu ataupun teman-teman kepingin nonton Liga Champion Liga Itali Liga Inggris atau misalkan bola-bola yang lainnya gitu itu bisa gitu nah kalau menggunakan siaran seperti ini legal teman-teman jadi teman-teman bisa tetap terkoneksi ya itu aja yang bisa saya informasikan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati